Habis asar jangan tidur, ojo turus sore, jangan tidur sore sore. Masih bersama kami disini di bunga-bunga hati. Lihat dulu pasti mau. Ning kita buka pertanyaan boleh gak sih? Boleh. Ada yang mau nanya gak? Silahkan, silahkan. Besti mau tanya dong. Lo 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 gak bahaya tak? Lo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya? Nama saya Ibu Ina dari Majlis Talim, Al-Munjiyah, Ciwandan, Kota Cilegon. Ning Umi saya mau bertanya. Boleh. Bolehkah begadang untuk mengajari anak untuk mempersiapkan sekolahnya? Ujian sekolah. Ujian sekolah. Jadi anaknya besoknya mau ujian. Ibu udah ingin mempersiapkan sampai begadang. Iya. Dengan anaknya juga. Anaknya besok ujian. Boleh gak tuh? Ning. Gimana Ning? Apakah boleh begadang untuk ngajarin anak yang besok ujian? Boleh. Boleh. Tapi asalkan. Lihat kondisinya anaknya dulu, Bu. Kalau anaknya capek. Anaknya ngantuk. Jangan. Kasian. Karena besok ujian. Justru kalau anak ujian. Justru sekarang tuh Airvan. Pembelajaran yang paling efektif itu ternyata pembelajaran yang sedikit tapi setiap hari. Justru ketika besok dia ujian, malamnya dia harus tidur. Istirahat. Istirahat. Biar besok ketika ujian dia fresh. Jadi justru dengan ngajak begadang anak-anak untuk persiapan ujian tuh. Memberikan contoh yang buruk itu sistem kebut semalam. Iya, 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 iya. Sistem kebut semalam. Bener, bener, bener. Gitu. Tapi aku sering loh dulu pas aku kuliah ya. Karena aku, tipe belajar aku bukan yang setiap hari dicicil, dicicil gitu. Jadi aku bener-bener kebut semalam. Terus aku gak tidur sampai ujiannya. Cuma memang sepertinya cara belajar aku tuh seperti itu. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya gak apa-apa aja. Tergantung kondisi tubuhnya bagaimana. Tapi harus ingat, tubuh juga butuh istirahat. Oke, seperti ibu ya. Tapi mudah-mudahan kalau ibu niatnya juga menampilkan anak, ada pahala tersendiri. Tapi kasihan anaknya dihajar terus besoknya ngantuk gitu ya. Oke. Tapi gak apa-apa masih ada gunanya. Tapi kalau anaknya semangat maksudnya masih pengen belajar. Ya udah gak apa-apa. Tergantung lihat kondisi anaknya aja. Oke ya ibu ya. Terima kasih Umi. Gak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribon sampun paham gak bu gak? Gak. Hai insyaallah sampun paham sudah yuk. Sudah paham semua. Apalagi bu, tubuh kita itu juga butuh istirahat. Badan kita juga butuh tidur. Ternyata di dalam Islam banyak sekali keutamaan-keutamaan tidur. Wah, padahal di agama Islam diajarkan kita untuk beristirahat. Masa kitanya sendiri gak mau beristirahat? Di dalam Islam kita harus tidur cukup, kerja cukup, ibadah juga cukup. Harus balance. Harus seimbang. Tapi harus tahu waktu. Jangan tidur di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan tidur. Kapan saja itu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan tidur. Yang pertama, setelah subuh. Kenapa saya katakan setelah subuh? Ini kayaknya ibu-ibu mah sudah tahu kalau habis subuh sebaiknya tidak tidur. Karena nanti rezeki dipatok. Ayam. Itu pun ada hadisnya. Tidur setelah subuh ternyata menghilangkan berkah rezeki dan juga berkah umur. Maka jangan tidur setelah subuh. Lalu apalagi waktu yang dilarang untuk tidur. Yang kedua, setelah asar. Nah, habis asar jangan tidur. Ojo turu sore. Nah, jangan tidur sore sore. Biasanya orang yang tidur sore bangun-bangun pusing. Nah, bener gak? Gak. Gak. Makanya jangan tidur habis asar. Setelah itu, tidur sebelum sholat isya. Jangan tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Kalau tidur, takut kebablasan. Karena yakrohun nauma kobelalang isya. Nabi membenci tidur sebelum isya. Khawatir gak sholat. Nanti ketiduran. Lalu gimana? Kalau misalkan gak bisa tidur terus. Udah dipaksa tidur, gak bisa tidur. Saya pernah baca ternyata di dalam ilmu kedokteran ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya dengan salah satu caranya. Dengan bernafas 7 detik, keluarkan 8 detik. Itu lakukan secerah terus menerus. Ini dalam ilmu kedokteran ya. Bisa coba dipraktekan kalau misalkan gak bisa tidur. Nafas 7 detik. Coba sekarang aja nih. Coba, coba, coba ya. Coba, coba. Laktekin, laktekin. Gimana? Gimana nih? Jadi tarik nafas 7 detik. Tarik nafas. Tahan. Satu. Jangan cepat. Lama-lama. Ini ibu-ibu loh. Jadi tarik nafas 7. Tarik nafas 7 detik. Satu. Tarik nafas. Satu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Keluarkan 8 detik. Satu. Dua. Pelan-pelan berarti. Disuruh 8 detik malah. Jadi tarik nafas 7 detik. Keluarkan 8 detik. Jadi keluarinya pelan-pelan. Kayak gitu. Ini malah pada nguap sekarang. Iya. Pada mau tidur. Pasti keluarkan. Nguap. Oke. Masya Allah. Jadi justru ada larangan tidur di beberapa tempat. Sebelum bisa. Setelah subuh. Setelah sholat asal. Asal. Oke oke. Wah Masya Allah. Tuh. Segalanya ada. Aturannya di agama kita ya. Itu tandanya kasih sayang dari Allah. Melalui Nabi Muhammad menyampaikan untuk kita semua. Ya udah minta doanya kok begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit diin. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmih. Wa barakatan fil rizqih. Watawbatan qabalal maut. Warahmatan indal maut. Wa maafiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Wa najata minal nari walafwa indal hisab. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fi al akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifud. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Amin.